Intro Wataru Endo dan Mohamed Salah kembali untuk memulai pramusim Intro Firmin Ho memulai karir baru sebagai pendeta Intro Baru umumkan pensiun Thiago Alcantara ditawari pekerjaan oleh Barcelona Intro Teun Kopmain harus jadi target prioritas Liverpool Intro Wataru Endo dan Mohamed Salah kembali untuk memulai pramusim Intro Keduanya akan melapor besok untuk mulai bekerja menjelang musim 2024-2025 Bersama dengan para pemain yang telah melakukan persiapan pada hari Jumat lalu di bawah asuhan Arne Slott Mohamed Salah bertemu dengan Arne Slott untuk pertama kalinya saat bintang Liverpool ini kembali mengikuti latihan pramusim pada hari Rabu Penyerang asal Mesir dan gelandang Jepang Wataru Endo tiba di Krikby untuk menjalani tes kebugaran Sebelum memulai latihan tim hari ini Salah yang tampil dengan kepala pelontos setelah memotong rambut ikalnya di musim panas bertemu dengan pelatih baru Slott Bintang The Cup itu tidak terlibat dalam turnamen besar musim panas ini Sehingga akan menjalani pramusim penuh untuk mempersiapkan diri menghadapi musim baru Salah hanya memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya dengan The Reds Namun tidak ada kepanikan bagi sang pemain atau klub terkait masalah ini Firmin Ho memulai karir baru sebagai pendeta Mantan bintang Brazil ini ditahbiskan di sebuah gereja yang ia dirikan sendiri di kota kelahirannya, Maceo Pentahbisan berlangsung pada hari Minggu 30 Juni lalu Dalam sebuah postingan bersama di Instagram Pemain berusia 32 tahun ini dan istrinya Larissa Menggambarkan acara tersebut sebagai sesuatu yang tak terlupakan Dari perjumpaan kami dengan Kristus Sebuah kerinduan membarah di dalam hati kami Agar orang-orang dapat mengetahui kasih yang telah sampai kepada kami Sekarang kami memiliki kerinduan dan tanggung jawab yang lain Untuk menjadi gembala-gembala yang berkenan di hati Tuhan Dan yang bekerja sama dengan kerajaan Pada tahun 2020, sang penyerang dibaptis di kolam renang Di rumah mantan reken setimnya, Alisson Mantan pemain Adelan Hoffenheim ini sering membagikan pesan-pesan religius di lamannya Dan foto-foto saat ia berkotbah Pada tahun 2023, sang pendeta bergabung dengan tim Meliga Pro Saudi, Al Ahli Dan sejak saat itu telah membuat 34 penampilan dan mencetak 9 gol Transfer dan rumor Baru umumkan pensiun, Tiago Alcantara ditawari pekerjaan oleh Barcelona Tiago Alcantara baru saja mengumumkan pensiun sebagai pemain profesional Pria asal Sepanyol lalu mendapatkan tawaran dari Barcelona untuk bekerja sebagai staff pelatihan siflik Gara-gara masalah cedera pinggul yang terus menimpannya dalam beberapa waktu terakhir Tiago Alcantara memutuskan untuk gantung sepatu di usia 33 tahun Menurut laporan terbaru dari Jejantes Beberapa hari setelah keputusannya untuk pensiun Tiago disebut telah dikontak oleh manajemen Barcelona yang menawarinya pekerjaan baru Blaugrana disebut tertarik untuk memperkerjakan Tiago sebagai salah satu staff pelatih anjar mereka yaitu Hansi Flick Sebagai sosok yang fasih dalam bahasa Jerman dan juga Spanyol Tiago nilai akan memudahkan pekerjaan Flick yang memang baru ditunjuk oleh Barca sebagai manajer tim mulai musim 2024-2025 Jurnalis kondang Spanyol yaitu Gerard Romero Juga melaporkan kalau Tiago sangat tertarik untuk kembali ke Cemnyau Kesepakatan antara kedua belah kubu diklaim akan tercapai dalam beberapa hari ke depan Sebelum Barca memulai sesi prabosim 2024-2025 Saat masih aktif sebagai pemain, Tiago sempat menempa ilmu di Akademi Lama Siam milik Barcelona Tergabung di tim junior Barca dari tahun 2005 Ia kemudian naik kelas ke tim senior pada tahun 2009 Tiago kemudian berpisah dengan Barca di tahun 2013 Sebelum akhirnya pindah ke Bayern Munchen dan terakhir bermain untuk Liverpool sejak tahun 2020 Sederet gelar yang Tiago menangkan bersama Barca di antaranya adalah Satu kali Liga Champions Empat kali La Liga Dan satu kali Copa del Rey Teun Kop Mainers jadi target prioritas Liverpool Liverpool kabarnya akan mengintensifkan pengejaran mereka terhadap gelandang Atalanta Teun Kop Mainers dijunilah transform musim panas tahun ini Dilansir dari Tuto Juve, Liverpool telah meningkatkan ketertarikan mereka terhadap Teun Kop Mainers Menyusul pensiunnya Tiago Alcantara Dia memutuskan untuk bergantung sepatu setelah berjuang keras melawan masalah pinggul dan lutut Pemain asal Sepanyol berusia 33 tahun itu hanya tampil satu kali musim lalu The Reds akan mencari penggantinya dan bintang Atalanta tersebut merupakan salah satu kandidat utama Namun mereka menghadapi persaingan ketat dari raksasa seri A, Juventus La Dea dilaporkan masih ragu untuk menjual aset berharga mereka ke rival langsung seri A Yang berpotensi membuka pintu bagi The Reds Cop Mainers bersinar sejak bergabung dengan tim asal Bergamo tersebut pada tahun 2021 Membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Liga Utama Italia Pemain berusia 26 tahun tersebut menikmati musim yang luar biasa di tahun lalu Dengan menyumbangkan 15 gol dan 7 asis dalam 51 penampilan di semua kompetisi Penampilannya telah menarik minat dari beberapa klub Eropa Namun Liverpool dan Juventus tampaknya menjadi yang terdepan Meskipun Atalanta keberatan untuk menjualnya ke Juventus Bianconeri tetap menjadi favorit untuk merekrutnya The Reds belum secara resmi mengajukan penawaran Namun biaya yang cukup besar sekitar 51 juta pounds Akan cukup untuk membawanya ke Anfield Manajer Arnest Lott pernah menangani Theon Cop Mainers di AZ Alkmaar Hubungan kerja mereka bisa menjadi faktor untuk menarik pemain asal Belanda itu Namun Ladea hanya akan berpisah dengan Cop Mainers dengan nilai yang tidak sedikit Mereka berada dalam posisi negosiasi yang kuat karena ia masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya Sang juara bertahan Eropa League bertekad untuk mempertahankan pemain bintang mereka Namun ketertarikan The Reds dapat membuat mereka menyerah Terima kasih telah menonton!